Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya ibadah itu ada dua sajalah kita kategorikannya Ibadah seremonial dan ibadah sosial Ibadah seremonial itu ya Sholat, zakat, puasa, haji, berzikir dan sebagainya Ibadah sosial itu adalah mensejahterakan masyarakat, mendidik masyarakat Meningkatkan kualitas intelektualitas, perdamaian, persahabatan, persaudaraan, kerjasama Itu semuanya ibadah-ibadah sosial Dan ternyata jalan menuju sorga melalui jalur ibadah sosial Ini lebih mulus kalau jalan namanya jalan tol Kalau ibadah seremonial itu jalan bepas Yang banyak hambatan, malang melintang, banyak mobil, banyak sepeda, banyak beca dan sebagainya Ya Jadi ibadah-ibadah seremonial itu seperti haji umpamanya Itu sebetulnya adalah ibadah berupa menapaktilas Seseorang yang mencari Tuhan Namanya Ibrahim AS Dia yang pontang-panting Dia yang muter-muter Dia yang bolak-balik Dia yang melempari setan Dia yang menyembelih korban Kita menapaktilasi Supaya dalam peradaban kita Tidak ada missing link Tidak ada mata rantai yang terlepas Kita menapaktilasi Itulah makanya tadi saya katakan Kenapa dalam sholat Yang kita kirim sholawat adalah Kepada kanjong Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim Karena kita diperintahkan oleh Tuhan Jadi artinya Kalau kita melihat secara fisik Dengan logika kita Kita akan mengatakan Ibadah haji itu tidak lebih seperti main-main Saya pernah tanya kepada orang yang pulang haji Dulu-dulu sekali Belum ada KBIH Belum ada pelatihan Dulu-dulu sekali Orang asal punya uang Bisa berangkat Tidak ada pelatihan Tidak ada Kadang-kadang sholatnya saja belum bisa Ya kan Masih Bejudi Masih ngadu jago Masih sering melacur Cuma dia kaya Ya naik haji Saya tanya salah seorang pulang haji Bagaimana kesannya Dia bilang Saya sangat kecewa sekali Naik haji Ternyata disana Bukan apa-apa Persis seperti main-main Lempar-lemparan Muter Muteran Lari Larian Camping Campingan Benar Tidak salah Karena dia melihatnya dengan Mata kepala Mari kita melihat Ibadah-ibadah serebodial ini Sebagai napak tilas Kita lihat dengan Mata hati kita Itu artinya Kita bersambung Dalam peradaban Kebudayaan Agama Dan sebagainya Bahwa ini Satu rangkaian Mata rantai Dari zaman dahulu Kepada zaman Sekarang ini Nah simbol-simbol itu Harus kita hargai Kita Mencintai tanah air Tema kita adalah Patriotisme Dan cinta Tanah Tanah air Apalah artinya Kita hormat Bendera Kalau kita melihatnya Dengan mata kepala Dengan logika kita Apa hebatnya Kain putih Dan kain merah Kita hormati Betul enggak Apa artinya Kita menyanyikan Lagu Indonesia Tanah air Ngapain Ada hubungannya enggak Ya ada Sespetual Bagaimanapun Menahap Besayaan Kasuradi Keruhu Barang siapa mencinta Sesuatu Pasti akan sering Disebut-sebut Anda cinta Fatima Berapa kali Cahari menyebut Fatima Ya kan begitu Kita cinta Tanah air Ya minimal Seminggu sekali Hari Senin Apel Bapak Dedik ya Menyanyikan lagu Indonesia Itu sebagai simbol Cinta kita Jadi artinya Bahwa Simbol-simbol itu Tidak bisa Dilihat Dengan mata Kepala Tapi dengan Mata Mata hati Orang sholat Sajang Saya Bersumpah Demi Tuhan Saya Mata saya Tidak pernah Melihat sholat Yang saya Lihat mata Kepala Yang dilihat Bukan sholat Tapi mata saya Melihat orang Yang sedang Melakukan Sholat Dari praktek Dia denger Ruku Dan sujud Dan takbirnya Mata hati Kita mengatakan Dia sedang Melambangkan Kepasaran dirinya Kepada Tuhan Sajang Kepala